Intro Salam Sobat OJ semua Semenjak minggu kedua di bulan ini, ada berbagai isu tentang pesawat tempur Su-57 milik Rusia yang beroperasi untuk mendukung upaya invasi di Ukraina telah banyak diperbincangkan dan menjadi sorotan publik. Setelah ada penampakan Su-57 di langit kota Zitomir, telah banyak memancing spekulasi yang sangat luas tentang apa misi dari pesawat jet tempur siluman milik Rusia itu. Dan ternyata telah diketahui hanya satu skuadron understreng di Angkatan Udara Rusia, telah mengoperasikan Su-57 yaitu unit uji di pusat uji penerbangan negara ke-929 yang hanya berada dalam jangkauan Ukraina. Rusia sangat bergantung pada pesawat yang lebih tua dari Su-57 ini, dan seperti platform serang Su-34 dan Su-35. Di mana pesawat tempur superioritas udara yang terakhir yakni Su-35 dianggap telah mendapatkan banyak korban dari udara ke udara di panggung peperangan nyata. Namun, kemampuan Su-57 yang jauh lebih unggul dan canggih khususnya memiliki manfaat pengujian pesawat tempur baru di zona perang seperti yang sebelumnya dilakukan di Syria oleh Rusia. Kini pesawat tempur Su-57 telah menjadikan sasaran serang di Ukraina sebagai peluang yang sangat berharga untuk memajukan program Sukhoi. Berdasarkan apa yang diketahui tentang kemampuan Su-57 dan tahap yang telah dicapai oleh program tersebut. Dan inilah lima misi besar yang sudah pasti dipenuhi oleh pesawat tempur Su-57 di wilayah udara Ukraina. Pertama serangan elektronik Su-57 sejauh ini dianggap memiliki kemampuan peperangan elektronik paling mumpuni dan canggih dari pesawat tempur manapun di layanan negara Rusia. Telah diketahui bahwa Su-57 memiliki enam radar susunan yang dipindai secara elektronik di seluruh badan pesawat yang beroperasi di pita berbeda-beda, dan telah dioptimalkan dengan sangat baik untuk mengganggu komunikasi musuh dan pertahanan udara yang membutakan. Lebih lagi serangan elektronik ini telah dilengkapi dengan sistem pertahanan laser yang dimaksudkan untuk membutakan senjata berpemandu inframerah. Jet tempur Su-57 juga mengintegrasikan sistem peperangan elektronik, Himalaya, yang tidak disimpan di satu area di badan pesawat itu. Melainkan didistribusikan di seluruh badan pesawat termasuk di sayap untuk lebih mengganggu sistem penargetan semua musuh. Pesawat tempur Su-57 dengan demikian dapat dikerahkan dalam peran serangan elektronik untuk menekan pertahanan udara musuh, membatasi kesadaran situasional, dan memberikan tambahan kekuatan untuk alutsista yang lain. Yang kedua, pengujian sensor dan peperangan terpusat di jaringan. Jet tempur Su-57 diketahui dapat menyebarkan radar dua kali atau lebih dari sekian sebanyak pesawat tempur lain di dunia. Dengan adanya enam radar di antaranya memungkinkan masing-masing untuk melacak hingga 60 target secara bersamaan. Penempatan Jet Su-57 ke Ukraina dapat memungkinkan pesawat tempur untuk menguji kesadaran situasionalnya dan lebih cepat meningkatkan uji rangkaian sensornya. Itu dikarenakan produksi serial jenis ini terus akan berkembang. Dan dengan Ukraina yang mengerahkan pasukan darat secara besar-besaran dan termasuk kekuatan tank yang terbesar di Eropa, serta kekuatan tempur yang jauh lebih sedikit ditambah lagi berbagai lusinan drone canggih. Oleh karena itu panggung peperangan dapat memberikan salah satu simulasi terbaik dari lingkungan medan perang yang kompleks untuk menyempurnakan sensor pesawat tempur Su-57 Rusia tersebut. Telah disimpulkan, ini bisa sangat berharga untuk memajukan kemampuan tautan datanya dan kemampuan perang sentris jaringan tingkat generasi berikutnya yang lebih maju. Karena diketahui bahwa Rusia telah lumayan lama tertinggal di belakang kepemimpinan industri China dan Amerika Serikat. Dengan jet siluman Su-57 yang juga dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pesawat komando untuk pesawat tempur Su-35 yang lebih tua. Pesawat tempur Su-57 ini juga dapat diuji dengan berbagi data pesawat tempur dari sensor suite yang lebih kuat dan berfungsi sebagai penambahan kekuatan untuk beberapa unit Su-35. Yang ketiga, bertujuan untuk ekspor demonstrasi. Seperti kebanyakan sistem senjata taktis pasca perang dingin, program jet Su-57 sebagian besar dikembangkan dengan mempertimbangkan ekspor. Dengan sejumlah klien telah menunjukkan minat yang sangat kuat, pengerahan pesawat tempur Su-57 Rusia ke Suriah dan baru-baru ini ke Ukraina telah lama berspekulasi bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk demonstrasi ekspor. Karena semua ini terjadi peningkatan minat asing yang menunjukkan kepercayaan Rusia dalam desain pesawat tempur canggih. Meskipun tidak mungkin untuk mendapatkan banyak fungsi serang udara ke udara untuk pesawat tempur Su-57 seperti yang dimiliki unit Su-35. Namun, fakta bahwa Su-57 adalah desain badan pesawat yang bersih di mana militer Rusia yang hanya memiliki pengalaman operasi yang terbatas, dan membuat kehadirannya di zona perang melawan negara musuh merupakan penanda penting untuk kepercayaan diri militer. Sementara itu, telah diisukan secara luas bahwa Al-Jazair kini melakukan pemesanan untuk beberapa unit kepada Rusia. Karena menurut sumber klien potensial terkemuka lainnya, untuk pesawat tempur Rusia saat ini selain Al-Jazair ada juga India, Vietnam, Myanmar dan Kazakhstan sebagai peminatnya. Penyebaran pesawat tempur Rusia saat ini dapat mengkompensasi untuk memulihkan kepercayaan di mata klien yang sangat potensial. Dan yang keempat, pengalaman pilot yang dalam kondisi siap tempur. Sama seperti di Angkatan Udara Amerika Serikat, ketika transisi untuk mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima F-35. Dalam hal ini transisi pilot Rusia dan kru pemeliharaan untuk mengoperasikan Su-57 diharapkan menjadi proses yang lemah, karena perbedaan yang sangat signifikan dalam tingkat teknologi dengan pesawat tempur sebelumnya. Pilot Angkatan Udara Rusia dan personel lainnya melalui medan perang kali ini akan memberikan sebanyak mungkin pengalaman dalam kondisi pertempuran, demikian juga pengerahan tempur Su-57 ke Ukraina. Dan dapat dilihat juga bahwa kini pilot Angkatan Udara Rusia mendapatkan pengalaman menggunakan pesawat tempur Su-57 secara nyata di peperangan. Seperti halnya ketika prototipe dikerahkan di Suriah, Su-57 kemungkinan telah menggunakan senjata baru untuk menetralisir target di Ukraina. Senjata baru yang digunakan untuk menarget dari jarak aman, terutama untuk tujuan pengujian dan untuk berkontribusi pada upaya perang kali ini. Yaitu, rudal jelajah KH-59MK2 pertama kali diuji di Suriah, yang telah dirancang sebagai persenjataan udara ke darat utama. Dan dioptimalkan untuk menetralkan target kecil yang diperkeras pada jarak yang sangat ekstrim. Rudal jelajah KH-59H ini memberikan kemampuan serangan kebuntuan yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit pesawat-pesawat canggih di dunia. Di kemampuan rudal canggih tersebut, dapat menjadikan jet Su-57 sebagai aset yang sangat berharga di Ukraina, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Ada manfaat tambahan lagi, dari pengujian rudal dalam kondisi pertempuran berarti Su-57 mungkin sering meluncurkan serangan rudal KH-59MK2. Namun demikian, bahkan serangan terhadap pesawat tak berawak akan membuat Su-57 menjadi pesawat tempur pertama yang meraih kemenangan. Karena di luar jangkauan visual dari udara ke udara menggunakan rudal KH-59 yang canggih. Terima kasih telah menonton!